Ketua Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan selamat minta, erosi yang terjadi di sungai kompleks Kampung Kedang-Kedang, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon diperbaiki. Pasalnya, erosi ini berdampak terhadap putusnya akses jalan warga dan menghanyutkan makam-makam warga. Diketahui, erosi ini dikarenakan derasnya aliran sungai dan hujan yang terus mengikis tepi sungai. Ketua Ombudsman itu meminta, agar Balai Sungai dan PU Provinsi Maluku dapat mengerjakan jalan yang terkikis oleh erosi di sungai tersebut. Agar makam-makam yang tersisa di area tersebut dapat terselamatkan. Diberitakan sebelumnya, bahwa akses jalan yang rusak ini sudah berlangsung dua tahun lalu dan sampai saat ini belum kunjung diperbaiki. Warga setempat juga pernah mendatangi kantor PU Balai Sungai. Namun, hingga saat ini belum ada respon baik. Balai, Bapak. Ya, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku mengharapkan bahwa persoalan akses jalan dan telah habisnya itu akses jalan yang rusak akibat daripada terjadinya longsor di daerah itu, diminta bantu supaya Balai Sungai Provinsi dan PU Provinsi Maluku bisa dapat membantu masyarakat agar erosi yang terjadi di sana itu bisa dapat dihentikan. Terutama bisa menyelamatkan kuburan-kuburan, baik itu kuburan Islam maupun kuburan Kristen yang ada di situ. Diharapkan supaya bisa dibangun talut penahan tanah supaya daerah itu bisa dapat dimanfaatkan. Ombudsman mengharapkan supaya instansi yang kompeten bisa dapat memperhatikan karena ini adalah salah satu hal yang vital bagi kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menonton!